Masih soal usaha kerajinan, di Kabupaten Kebumen ada usaha produksi aneka kerajinan yang cantik, yakni tempat tisu dan lampu gantung. Bukan kerajinan biasa, benda-benda artistik ini dibuat dari limbah paralon. Dengan teknik bakar, proses sederhana ini memberikan motif batik pada kerajinan tersebut. Unik, cantik, dan kreatif, inilah yang tergambar dalam tempat tisu, lampu gantung, hingga hiasan kolam bernilai seni tinggi. Namun siapa sangka, jika hiasan yang dipanjang tersebut merupakan kreasi dari limbah paralon yang sangat susah telurai. Karya kerajinan ini lahir dari pemuda kreatif bernama Ahmad Nur Sodik, warga Kebumen. Ide ini muncul karena usaha genteng soka Kebumen miliknya mengalami pasang surut. Menjumpai limbah berupa potongan paralon sisa instalasi media tanam jamur, Ahmad mencoba berkreasi. Namun, tidak semua bahan paralon bisa digunakan karena kualitas paralon mempengaruhi proses pembuatan dan hasil. Nah, sisa itu potongan dari kandang jamur. Sisa buat instalasinya itu pakai paralon, ini ya berada yang potong-potong, dibuang, kayak amin. Nanti sih, entah buat apa, rambut kan sia-sia, ubah. Ubah lah gitu. Amin, dipikir, tadinya dipikir, bentuknya, udah. Untuk merapikan bentuk, Ahmad gunakan gunting, pisau, dan dinamo bekas yang dirakit sebagai mesin pemotong. Kecepatan tangan sangat diperlukan karena prosesnya hanya berupa pemanasan menggunakan api pada paralon. Motif yang identik dengan motif batik dihasilkan dengan cara yang sederhana. Dan, untuk polesan akhir, Sodik melakukan pengecatan di bawah terik matahari agar terlihat mengkilap. Usaha sampingan yang telah ditekuni selama kurang lebih setahun ini, telah menghasilkan berbagai kerajinan seperti kotak tisu, kotak penyimpan barang, lampu gantung, dan hiasan kolam ikan. Di Bandrol mulai dari 100 ribu hingga 200 ribu rupiah, aneka kerajinan dari paralon ini dipasarkan hingga Surabaya, Semarang, Jakarta, dan Bokor. Terima kasih telah menonton!